Jadi ternyata pada saat kita liat resep-resep gitu Yah ini mah yang gua bikin Pra karya tanpa ngeliat resep Cuman pikiran dalam Nah yang paling susah adalah paling marut kejunya Karena kan kita maunya aduk Dan kejunya ini kan sebenernya slice Tapi udah lembut banget bun Potongnya kecil-kecil gak? Dadu kecil Yang gua itu gede Gana? Mantesan dia potong gitu Umpet dadu kecil-kecil kotak banget yang kita liat di video Ini sedadu yang itu Sob Ya gede loh bro Karena gua bikin rambut ya tau kan? Ponynya dia udah gitu catok turun-turun ke bawah Terus dia gak mau pakai rambut palsu gitu I mau kayak... Mau kayak... Elsa Ya gua sih gak bisa sameram I kaget Hati rambut banyak Rambut juga Rambut Bunda banyak Ntar Bunda bersin Hacu gunting belakangnya kan gak bisa Ntar kalian mau gunting gimana? Miring Miring deh Wah Oh my god Oh my god Oh my god Happy, 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 happy family Setiap hari kita samlepi Tertawa kita ha-ha hi-hi-hi Inilah happy family Mantap Oke down soon Nah karena aku udah berangkat ke kola semuanya Sambil nungguin Emang biasa tuh aku suka bikin ini Stok cheeseball Buat anak-anak Dan stoknya udah abis ternyata Dan seperti biasa masih ada ubi kemarin Hahaha Tenang Ubi ku favorit Bunda Sarapanku telor Bibi Ini kalo kemana-san aja pake sendok Selur-sel estetik Biasa mah langsung gitu Maaf Ubi nya pengen enak Ini udah ada kentangnya ya Bund? Udah ada kentangnya Kampulin water si misang Bentar Bund Mayu abis tadi lagi Oh my god Buat itu Buat itu Beri lagi Beri lagi Beri lagi Beri lagi Kalo orang biasanya Di tengah kan Kalo aku kan aku aduk susik kejunya Banyak loh Diparek aja susik ya Kejunya Aduh Kejunya kebelongan Satu aja Kan kalo yang di video sih Dia kejunya cuman taruh di tengah Kita mau taruh di tengah doang Jadi ternyata pada saat kita liat resep-resep gitu Yah ini mah yang gua bikin Pra karya tanpa ngeliat resep Cuman pikiran dalam Karung tangan Parut-parut Ini aku tuh pakenya berbagai macam keju Maksudnya dia keju Kayaknya pake yang gedean deh Sushi bagi dua Terus parut-parut keju dong bro Kalo berlawan Dia bikin masakan-masakan yang Eropa itu yummy Karena tinggal di Eropa ya? Is dong Oh iya Jadinya dia udah mau obrumah tangga Cuman lihat Banyak pemikirannya dia Dia cinta Indonesia ya Akhirnya dia balik lagi Lika Indonesia aja ya Nah yang paling susah adalah Paling marut kejunya Karena kan kita maunya aduk Dan kejunya ini kan sebenernya slice Nah gitu kan Kayaknya Ini ganti sayang Saringannya ya bu Saringannya ganti Ini gak usah dipake Kadang di rumah ini Aku udah beli banyak alat-alat canggih sempurna Dan mereka tidak pake Tidak ngerti Ngerti Dan gak tanya Don't ask Terus dibisa-bisa Ini dulu Tiga Ini 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 Kayaknya kalo Ini kita bikin video tutorial Alat online itu Yang gue beli banyak tau Ya kan tadinya memang memudahkan Orang-orang di rumah Karena kan kita masaknya Kayak masaknya terinya Bo Banyak Di rumah Aduh Sabar Mbak Ine terlalu semangat Sabar Sabar Siapa deh Satu yang bantuin Ini Taruh Aku ngeracik nih Ini Aku soalnya harus racik Karena mereka gak berani ngeraciknya Ini udah ada wortelnya juga Ini namanya trik Yang kita tidak boleh menghabiskan Ini namanya trik Supaya anak-anak tetap makan Ini maksudnya aku tuh Aku harus memikirkan cara yang lebih simpel kan Nau banyak banget soalnya Tapi cranci-cranci gitu Cucun 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 Halusan Halusannya cranci Dua sama Susi Nih Susi Gua yang ituin Gua yang sebarin Ayo Sumpah sini Ayo Biar keranci Enak Yang paling susah tuh Ini Ratain ini Nuh Ya ampun ini kentangnya masih segeda gini nah ini berarti kentangnya lembusnya kecepatan tapi udah lembek banget bun potongnya kecil-kecil gak? dadu kecil mantesan dia potongnya sampe dadu kecil-kecil kotak banget yang kita liat di video ini sedadu yang itu yang gede loh bro sop kan dia lagi tiga begini pada dadu harusnya dipotongnya gimana sih bun potong-potong sampe kecil kayak gini yang kita liat di video gini kok dia potongnya kecil-kecil ya kita sampe biar repot banget oh ternyata lebih repot menghalusinnya enggak berarti potongnya dadu kecil udah permasalahannya itu doang nyampe nih dia kembut aja gimana caranya deh yang kemarin kita liat video kan kecil banget kan kok dia ngapain sih potong kecil-kecil kita cari cara lainnya bun biar lebih cepat ini cuma kentang doang ya perkara kentang gak kelar-kelar ini kita diskusi jadi lain kali kita lebih baik susah-susah dipotong ya Susi yang ini bau kejunya udah kecium-cium bun ini apa blender kalau kita mau bikin mashed potato karena aku tambahin susinya banyak kan kalau ini kan gak tambahin susinya banyak tambahin sambung jadi di sekolahnya Cici kan pegetarian jadi kalau bawa bekal tuh kayak buah makanya kalau kalian liat Cici udah dapet makanan di sekolah soalnya Cici kalau makan di sekolah namanya dua kali kayak di rumah gak ada makanan di rumah gak dikasih sarapan gitu tapi dia seneng gitu kayak aku udah nama dua kali hari ini dia selalu cerita gitu jadi dia ada snack time snack time-nya tuh buah atau kayak cemilan-cemilan vegetarian gitu nah kemarin biasanya kan cheese ball di kulkas tulisannya cheese ternyata itu nugget cheese aku cheese ball tapi bentuknya sama kan kecil-kecil gitu kan aku bikinnya ini beda banget Susi kalau lu pegang ya ini tuh moist banget ini tuh kayak kayak bergeran jauh sama wanya nah mending pake tangan kali ya bun ini tuh emang arusnya tuh beda guys bukannya aku mau ini tapi kayak hatiku tuh rasanya berat tuh gitu untuk bilang iya yaudah ini gak apa-apa gitu kita ini semuanya perguruan bukan perguruan chef perguruan karena mau makan aja apalagi pas pandemi kan mau keluar makan susah gitu kan jadi semuanya dibuat? semua dibuat kenapa aku catetnya dibuku supaya bisa dibolak-balik donsu jadi kan kalo abis masak aku bingung kan yang depan mau masak apalagi aku bisa bolak-balik buku gitu gak ada resep juga orang ngomong ini apa? kira-kira kira-kira terus ntar pas cobain kayaknya kurang ini deh kita tambahin ini yuk gitu gitu doang bener dicuri ya? wah apaan? udah bikin sarapan sama lokel apa nih? chicken chicken steak enak banget ini Eropa namanya apa? chicken steak ayam pangkang oh aneh siapa? apa ya? siapa? siapa? sama bebi Ella eh bebi Ella mau jemput Cicinya gak? mau gitu mau gak? mau gak? mau gak? mau gak? cici cici ini danso ini yang rambut cibo yang kayak anjani ini ini dia gak bisa lepas nanti nanti sakit ya jadi ayah mau potong rambut aja ini Muda juga lagi potong rambut lagi di sisi rambutnya diapain bayi bayi mana bayi? bayi 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 di danso masaya dicokur sama bebi lak enggak bebera kalau minta sorry gimana? hap baby Ella, hap highlight abis, berpalukan jadi abis ini mami yang keteng kakak abis bunda emang kaya mau kaya Elsa karena Mia tuh ya kakinya perlu di smooting mommy kali ya iya, Mia gitu lucu gak sih? kalau rambut dia kan maksudnya curly, terus poninya doang yang di smooting, soalnya poninya dia tuh kayak gak bisa jadi poni emang ada kos mungkin buat anak kecil paling di keratin catok aja ya, di keratin tapi di catok, oh di vitaminin juga iya, soalnya dia punya poni, gak bisa turun kok wrinkle, kayak atas gini, mic gitu ya hahaha kan aku bikin rambut dia tau kan poninya dia, udah gitu catok turun-turun ke bawah, terus dia gak mau pake rambut palsu gitu hahaha let's go let's go iya namanya juga gini rambut emang ini panggut bunda emang ini panggut bunda biar ini nanti jadi botak enggak lah, jadi kayak Elsa emang ini diikat eeem dan nanti dikepal ini mau model apa? model curly atau model lurus namanya Elsa ini yang lebih tinggi ini ya? waaah si enggak biar lebih tinggi enggak capek nanti gak bisa senderan oh ambil bangku dapur bangku dapur iya turun bangku dapur emang mami kalau putus rambut itu senderan? kok aku bisa senderan, ay kaget ada rambut banyak rambut bunda banyak jara-jara rambutnya, banyak rambut bunda apa rambut mami? rambut bunda enggak banyak banget eh jangan diep iyo ini rapi nih permasalahan dia adalah ini emang ada poni gak? enggak bu tapi rambut dia tipis ya kalau sebenernya halus kalau cici lebih tebal ya kayak ayah ini halus ya? ayah rambutnya halus ya? kalau aku rada tebal rambutnya ayah pahla yang tebal itu banyak pulumnya lagi cuma karena usak ayah usak rasanya gimana Mi? siu banget berasa cantik gitu ya Mi? aku mau nonton enggak dapat loh iya karena Don Su Nia kalau nonton harus pinta izin tuh bunda bunda udah dan mini hahaha ayo 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 waktu dimasuk kecil ayo nonton ini kan bunda emang sekarang udah gede cuma nanti kita lihat ya bun kalau semuanya full udah lurus ya bun nih makrum ya karena kita kan harus multitasking ya kan? jadi sambil QC ini udah pencet tolong QC jadi wortelnya udah ditaruh juga jangan overwalled wortel juga tapi tetep ada ini udah aku tambahin jadi ini udah ditambahin apa aja? udah keju udah keju wortel dong iya itu doang konstat yang jagung sama cream? apa tadi? cooking cream? cooking cream aku tambahin sebenernya sih itu optional sih aku cuma mau dia lebih creamy aja aku tambahin nah ini kan udah enak nih buat dibuletin dibuletin atau dibentukin sesuai dengan selera siap adonannya ada keju pakein misalnya kalian bikin bulet di tengahnya kalian ngisiin keju lagi yang melted tapi kalau aku enggak udah selesai dan yah kalau ngantikan lagi kita harus sibuk ini diaduk yaudah 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 diratain dulu aja bro aduk dulu ayo nanti aku kembali aku langsung aja arah sama kamu dulu yang penting kan rasa stabil kayak gimana terus rasanya tadi bumbunya udah aku yang taruh semuanya sekarang kita tengok mami dia yang umur baru kenapa mi? wah oh my god oh my god nih udah foto dulu beginiin siap eh bentar bentar kan buat foto doang mirip cici jadinya bentar kasih lihat cici smell me ya ampun bocah dirapin aja ya ko opadika mana opadika mami rambuti baru loh terus ini kalo udah cantik gini kemana sih? molest molest kan? molest harus cantik kan? ini setelah perdebatan panjang jadi kemarin itu aku udah bikin terus aku gini-giniin terus dia nempel juga kan terus ini kita pakai cara metode es batu eh ditaruh di ya freezer terus tinggal diginiin setak dia bisa kan ini kita lagi coba ya kan bisa gak pakai yang keras sama yang gak keras semua we try ayo coba kita angkat berdua sini gotong rayon wuhh ini takut nih kasih nih bikinin lagi 1 2 3 1 2 3 nah kalo ini potongnya kan maksudnya aku jadinya bisa lebih makan coba ya udah ya udah garis-garisin ya jarur-jarur di depannya ya rencananya kalo udah beku cekrek gitu kan ya oh udah 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 what are you doing? ini goreng kita ngasih cheese ball cheese stick cheese stick cheese ball belum jadi? cheese ball jadi cheese stick oh cheese sticknya ini tuh udah mau dipanggang oke oke dong so ini udah jadi ya kan akhirnya ya bun bagus kan bentuknya lebih estetik ya hahaha lebih rapi bun siiii sekarang tinggal di masukin kulkas kita bikin lagi yang selanjutnya oke kalian bisa coba di rumah bahannya gampang banget bahannya bahannya kentang kalo mau tambahin cheese karena namanya cheese ball keju tang keju sagu garam kaldu kaldu apa aja sesuai selera terus kalo aku kok tambahin waktu oke ini tinggal digoreng nanti ya bun inilah happy family mantap